selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali lagi dalam video pembelajaran bersama rancangan pembelajaran di dalam video ini kita membahas soal yang berkaitan dengan topik aritematika sosial bagi kamu dan teman-teman yang belum menonton video aritematika sosial ke-1,2,3 disarankan untuk menontonnya supaya menjadi bahan atau modal untuk membahas soal yang ke video ke-4 ini Oke seperti apa langsung saja yang pertama Pak Badrun ini membeli dua kodi kaos pendek dengan harga 300.000 per kodi 300.000 per kodi katanya Pak Badrun berencana akan menjual kaos tersebut dengan harga 25.000 per kaos jika semua kos itu laku terjual berapakah keuntungannya yang dapat Bapak Badrun maka terkait dengan harga jualan harga beli maka pertama kita harus lihat dulu berapakah harga belinya harga belinya itu dua kodi itu kan berarti dua kali 300.000 berarti 600.000 seluruhnya dua kodi sedangkan ingat ya satu kodi itu adalah 20 ya Jadi kalau harga jualnya berarti dua kali 20 kenapa bukan satu kodi kan 20 kali 5.000 berarti apa 40 kali 5.000 1 juta nah ini harga jualnya maka tempat mas untungnya itu berapa maka untungnya Pak Badrun adalah harga jual dikurang harga beli maka satu juta dikurang 600 maka untungnya Pak Badrun terlampak 100.000 kemudian yang kedua Donnie membeli sponsor seharga 1500 setelah satu minggu yang membutuhkan uang dan akhirnya ia menjual dulu kembali miliknya dengan ah 990.000 berapa persen kak kerugian Donnie apa sih jadi kan aku untuk jawabnya kita kasih pertama harga jualnya harga belinya adalah 150.000 berarti pertama kita berapakah kerugiannya si Donnie tadi maka berarti si Donnie rugi berapa 500.000 ini yang penting terlalu persentase maka persentase kan jumlah kerugian jika dibagi harga modelnya harga belinya tadi dikali 100% maka menjadi apa 36 10 per 15 jadi persen sama-sama juga di lima menjadi apa 36 2 per 3 persen kacapannya lah menerima 36 ya Hai nomor tiga seorang pedagang membeli sebuah tas dengan harga 125.000 harga Rp 125.000 kompian jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40 persen maka berapakah tas harga ras itu yang harus dijual Oke pertama kita harus pertama tahu berapakah keuntungannya karena diminginkan 40 persen maka untungi 40 persen itu berapa berapa jumlah total yang 40 persen berarti 40 persen harus kita alih harga awalnya harga belinya gitu ya maka untuk memberi untungnya 20.000 maka kalau dia untung Rp 50.000 atau ingin untung 40 persen maka berapakah harga jualnya berarti harga beli ditambah untung maka Rp 105.000 tambah Rp 50.000 maka sini berapa Rp 175.000 maka jawabannya lah B maka si pedagang itu harus menjual atas itu seharga Rp 175.000 supaya untung 40 persen nah seperti itu kemudian nomor kakak membeli sepatu di sebuah pusat pembelanjaan dengan harga Rp 230.000 ketika membayar kakak hanya diminta untuk membayar Rp 195.000 karena mendapat diskon ini pertanyaan berapakah presentasi diskon yang seperti sepatu yang dibeli kakak maka tunjuknya lah kita tahu berapakah total diskonnya harga diskonnya karena bentuknya harga beli kurang diskon adalah berapa Rp 19.000 maka diskonnya berapa diskon adalah harga juara gah awalnya harga belinya dengan harga yang dibeli harga 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 yang diminta Maka ternyata dia mendapatkan diskon sebesar Rp 25.000 memiliki pertanyaan berapa kakak persen yang Rp 5.000 itu oke hati persentangan diskon adalah total diskon bagi berapa harganya tadi kasus bersama kami Rp 15.000 memiliki pertanyaan eh bukan C ya lebih oke kemudian nomor 5 ayah menabung di bank dengan tabungan awalnya Rp 12.500.000 juga jika bunga abangnya itu 12 persen per tahun maka berapa lapan dalam lapan tahun berapakah tabungan ayah itu jadi berapakah kami pertama dia dulu berapakah tabungan pertahunnya 12 persen nah maka persen besar tabungan 88 bulan ya Oh ya sorry bukan 8 tahun 8 bulan maka 8 bulan berarti 8 per 12 kali 12 persen kali 12 persen maka selama 8 bulan itu hubungannya sudah Rp 1.000.000 ya maka jumlah tabungan ayah selama 8 bulan berarti tabungan awal itu ditambah bunga 8 bulan maka sudah Rp 500 tambah Rp 1.000.000 maka selama 8 bulan aja uang saya itu sudah menjadi Rp 13.500.000 kemudian nomor 6 seorang pedagang membeli 300 kg mangga seharga Rp 1.105.000 setelah melakukan pemilihan mangka terdiri terdapat dijual Rp 120 kg dengan harga Rp 55.000 per kilo dan 140 kg itu dijual dengan harga Rp 4.500.000 dengan sisanya busuk berapa keuntungannya oke maka untuk menjawab ini kita harus tahu berapa harga jualnya dan harga belinya berarti harga belinya adalah Rp 1.125.000 tadi ya maka harga jualnya berapa tadi kan serabannya Rp 120 kg barisnya Rp 25.000 ditambah 140 kg dikali Rp 4.500.000 ditambah karena sisanya 40 kg sedangkan 40 kg busuk berarti enggak terjual ya maka Rp 600.000 ditambah Rp 632.000 eh Rp 30.000 adalah Rp 1.230.000 maka inilah harga jualnya maka keuntungannya berapa berarti keuntungannya harga jual dikurang harga beli berapa Rp 1.230.000 dikurang Rp 1.115.000 jadi Rp 105.000 atau keuntungannya Rp 9.000 coba nyala oke kemudian nomor 7 8 lusin boneka gantungan boneka itu dibeli dengan harga Rp 330.000 kemudian dijual dari ternyata mengalami kerugian sebuah sebesar Rp 18.000 harga penjualan tiap buah gantungan itu mereka berapa 80 nya maka satu lusin itu 12 buah maka kita lihat ya dulu maka harga belinya tiga Rp 200.000 ruginya Rp 80.000 maka 80 itu berapa 8 berarti yang 809 buah maka harga jualnya berapa maka harga jual itu berarti harga beli dikurang rugi maka berapa Rp 330.000 gimana Rp 330.000 ini dari ini ah di ini oh ini Rp 330.000 seharusnya ya Rp 10.000 dikurang lagi maka Rp 312.000 ini harga harga jual bertinggi Rp 3.000 maka harga jual tertiap buah itu apa totalnya harga jualnya per jumlah unitnya maka menjadi Rp 3.250 maka nyala Hai akhir-akhir tadi jika pensil tersebut tidak dijual per lusin pensil itu adalah Rp 24.000 maka prasen-prasennya berapa aparti Rp 120.000 ini berapa lusin kain tertau hotel ya dulu berarti harga pensil itu adalah Rp 192.000 ya maka harga jualnya berapa Rp 24.000 per lusin maka harga jualnya seluruhnya berapa Rp 120.000 per 12 sekali Rp 4.000 maka menjadi juara Rp 40.000 inilah harga jualnya maka otomasi untungnya berapa untungnya harga jual dikurang-kurang harga belikan gitu 240 dikurang Rp 192.000 adalah Rp 48.000 maka persentase untungnya adalah jumlah untung per harga beli kali 100% nah gitu ya 48.000 per 192 kali 100% maka jumlah persentase keuntungannya adalah jumlah persen cowoknya lanjut oke kemudian nomor selanjutnya seorang pedagang membeli 10 karung kacang kedelai sebesar sebesar Rp 8 juta ya berarti 10 karung ya dan biaya pembelajaran perjalanannya adalah Rp 150.000 kemudian kacang kedelai tersebut dijual ke pengusaha TMP yang tahu dan keuntungan 50% maka harga penjualan kedelai satu karung itu berapa pertama kita harus lihat dulu berapa harga belinya Rp 8 juta harga penjualan perjalanannya Rp 150.000 jadi untungnya 100% maka total harga beli itu lah ini ini kan di transportasi maka dia harus mengeluarkan uang juga maka yang dikeluarkan uang itu adalah Rp 850.000 nah dimintakan untungnya nih untungnya Rp 50% maka berapakah total keuntungan itu maka berapa rupiah kah itu 3% ini berapa rupiah berarti Rp 15 per 100 kali harga modal murid awalnya maka untung yang diinginkan berarti Rp 1.225.000 maka harga jualnya itu harus untung tambah harga beli tadi harga jualnya itu Rp 1.225.000 ditambah Rp 8.150.000 ya kan jadi Rp 9.372.500 ini harga jualnya intanya kan harga atau karung maka harga per karung itu apa? berarti karena Rp 10 karung berarti berarti Rp 10 karung jadi harga 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 937.250 Rp 20.000 maka jawabannya adalah Rp 937.700.000 maka jawabannya adalah Rp 937.000.000 Rp 937.705.500 nah pokoknya tapi ya Rp 250.000 ya bukan Rp 230.000 ya? Rp 250.000 ya? Bagaimana sih? kemudian nomor 10 sebuah toko elektronik memberikan diskon 50% ibu membeli sebuah penanak nasi dengan harga Rp380.000 uang harus dibayar itu berapa dia mendapatkan diskon 100% maka pertama adalah persatuan diskonnya 20% maka harga awalnya 30.000 maka total diskonnya itu berapa 57.000 berarti ya 100% kali harga 80.000 maka harga setelah diskonnya Rp380.000 maka ini 300.000 oke langsung ke nomor 11 sebuah toko memberikan diskon 20% ya kan untuk tas 50% dan untuk sepatu ini dosen itu tetap dan untuk sepatu 20% anak membeli sebuah tas seharga Rp275.000 dan sebuah sepatu seharga Rp120.000 jumlah uang yang harus dibayarkan saya itu berapa maka karena ini kan harus beda persentase diskon tas dan sepatu maka kita harus bisa-bisa maka pertama adalah harga beli tas seharga sepatu diskon tas itu 20% diskon sepatu 50% yang berarti jumlah diskon tas itu berapa 25.000 Rp55.000 ya kan diskonnya hasilnya diskon sepatu adalah Rp28.500 nah gitu jadi harga tas dan sepatu setelah diskon berapa berarti Rp275.000 dikurang Rp55.000 ditambah Rp190.000 dikurang Rp28.500 jadi Rp28.000 ditambah Rp31.500 jadi Rp31.500 ini adalah total tasnya sama sepatunya maka jawabannya adalah O C Oke nomor 12 kakak menabung di uangnya Rp500.000 di bank dengan bunga 6% per tahun kecil kali ya jumlah tabung kakak selama 10 bulan itu berapa oke kita lihat jadi ini pengen awalnya Rp500.000 persentase jumlahnya 6% per tahun ya kan kamu berarti 10 per 12 kali ini 6% ya Rp500.000 maka total kakak selama bunganya itu akan di rumah Rp5.000 berarti di rumah Rp190.000 maka jumlah uangnya setelah kelas 10 bulan arti modal awalnya ditambah bunganya maka di rumah Rp25.000.000 oke kemudian nomor 13 ayah meminjam nah minjam 10 juta di sebuah operasi dengan rumahnya 90% per tahun jika ayah memiliki pinjaman dengan asuran 10 kali maka bisa seputaranya sama pada tiap akhir bulan itu maka berapa kakak sepanjang supaya oke maka pertama kita tahu dulu berapa kakak bunganya kalau ngasih 10 bulan maka bunganya berapa maka 10 per 12 kali 9% atau kali satu 10 juta maka inilah bunganya selama 10 bulan maka jumlah uang uang itu berarti 10 juta jadi yang harus dibayar Bapak itu atau si ayah itulah 10 juta 150 ini maka misalkan kuatnya bapak 10 1 juta 75.000 kemudian nomor 14 ibu membeli satu karung beras dipastasi berat 50 kilo dengan tarah 3% berat neto itu ada berapa maka tetapi tadi berapa juta berat tarahnya maka tarahnya 3% maka 1,5 kilo lah berarti berat kemasannya maka netonya adalah bruto kurang karung maka berat netonya lah 48,5 kilo kemudian nomor 15 seorang pedagang membeli memiliki 100 kilo karung terigu di gudang yang masing-masing tertera pada karungnya tulisan bruto 11 kilo dan tarahnya 2 kilo nyata terigu yang milik berat perang terigu itu berapa maka lapang aja ya maka bruto nya adalah tersebut setaranya 2 kilo maka netonya 113 kilo maka netonya 113 kilo maka netonya 100 kali 113 kilo berapa 9306 atau 113 kuintal karena kan video kebunsa kali dibagi 100 ya maka jawabannya adalah oke ya mungkin video yang keempat untuk pembahasan soal tentang arikmatika sosial dan semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati